Halo ketemu lagi bersama Ilmudes Kali ini admin akan berbagi informasi Yaitu video tentang dunia otomotif yang sedikit saja Karena admin tahunya juga cuma sedikit Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang Lahar Grand Livina tahun lama tahun 2007 yang belakang Sekarang kita akan membahas lahar atau bidding roda depan Grand Livina Jadi kalau yang sebelumnya itu saya share Biring roda belakang Grand Livina yang bermasalah Sekarang ini karena penyakit mobil sudah tua Jadi ya sakitnya itu kadang bergantian Yang penting tidak sering-sering gitu ya Jadi ini sama nih ketika dinaiki di bagian kemudi itu Itu ada suara aneh Ketika mobil berjalan itu ada suara Atau kadang wuk 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 gitu Dan apabila didengarkan itu sebenarnya bisa dirasakan dari Ruang pengudi ataupun penumpang Suaranya itu dari roda sebelah mana Nah ketika saya naiki itu Saya jalan gitu Saya rasakan emang sepertinya adalah Biring roda atau lahir roda Grand Livina bagian kanan depan Setelah di cek di bengkel Ini teman-teman kalau mau ngecek ya di bengkel gitu ya Jangan di cek sendiri karena akan susah Ini aja di bawah seperti ini berat Jadi ini setelah di cek itu ternyata emang Biring roda atau lahir roda Grand Livina Sebelah kanan depan itu bermasalah ya Jadi biring roda ya seperti ini gak bisa diperbaiki ya Salah satu cara memperbaikinya yaitu dengan dibelikan lagi Terus dipasang Jadi mengganti ya Karena posisinya Udah bikinan pabrik seperti ini akan susah untuk diperbaiki Mungkin bisa di video sebelumnya udah Kita bahas mungkin bisa diperbaiki Tapi akan sangat susah Karena ini Ngelepasinya aja gimana kan akan susah Karena mungkin Sudah bikinan pabrik paten gitu Nah ini bedanya dengan biring roda bagian belakang Yaitu kalau yang belakang kemarin itu Biringnya gak ada lubangnya sini Yaitu karena roda belakang Grand Livina itu Gak ada mesin penggeraknya Karena penggerak depan Nah di biring roda depan ini ada Lobangnya ini Jadi ini nanti nyambung ke Ke penggerak mesin Jadi ke penggerak mesin itu nyambung ke sini Terus ini berputar gitu Mesin berputar menggerakkan roda seperti itu Nah ini Biring roda Grand Livina yang depan ini Sama dengan yang Permasalahan biring roda belakang kemarin Ini bermasalah yaitu ketika diputar Pakai tangan seperti ini aja Itu terasa itu di tangan Bahwa itu ada Gerak-gerak-gerak Jadi jadi gak ngerata gitu ya suaranya Atau rasanya Dirasa itu Pokoknya bisa dirasakan lah Ketika diputar itu Oh ini ada yang gak beres Karena Harusnya itu kan halus suaranya Suaranya atau rasanya itu halus Lancar gitu ya Ini apabila diputar gini Malah Kedengaran suara keras nih Ketik-ketik Ketik-ketik gitu Nah kemarin ketika dinaik itu Emang bunyinya Gimana ya Ketik-ketik-ketik Awalnya sedikit suaranya Tapi ketika Saya bawa jalan Sekitar 70 km Habis itu semakin keras Semakin keras ya Emang Permasalahan apabila Biringnya bermasalah itu Emang semakin lemah itu Kalau gak diperbaiki ya Semakin Mengganggu kenyamanan bergendara Jadi ini Kalau diputar ada suaranya Harusnya sih Lancar gak ada suaranya Jadi Fik ya Apabila Piring atau lahar Kendaraan Grand Living Yang teman-teman itu Buat masalah ya Solusinya adalah Ganti dan harga Seperti ini Sekitar 700 ribuan 750 ribuan Gitu ya Ditambah angkos Bongkar pasang dan pasang Mungkin 150 sampai 200an ya Sekitar Sampai dengan 1 jutaannya Hampir sama dengan Roda belakang Tapi mungkin ini Lebih mahal karena Ini nyambung ke Mesin penggerak Jadi begitu ya Teman-teman ya Coba saya ambil yang Bedanya dengan yang Leher Biring roda belakang Sebentar Nah ini ya Ini yang kanan ini Biring roda belakang Tidak ada lubang tengahnya Ini juga sama Ketika dibutar Berbunyi Atau ada rasa Gerg-gerg-gerg Ini yang Biring Kanan depan Ada lubangnya Seperti itu Jadi Permasalahan itu Ketika dirasakan Dibutar itu Terasa di Tangan Baik itu aja Video kali ini Teman-teman semoga Bermanfaat Jangan lupa Dokung channel ini Dengan jalan Klik Subscribe Like Dan komen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton